Sebelum tewas, Imam sempat mengunggah sebuah video yang seolah menjadi virasat kepergiannya. Dilansir dari seraminews.com, Imam baru sekiranya setahun merantau ke Jakarta. Hal ini terlihat dalam sebuah video yang diunggah di akun TikTok pribadinya at ImamMaskur548 pada April 2022 silam. Sebelum mengunggahan yang memperlihatkan momen di bandara, Imam pun tampak mengunggah video permohonan maaf atas segala dosa-dosanya. Sementara di video sebelumnya lagi, Maskur juga sempat membuat video dengan kata-kata yang berkaitan dengan kehilangan. Diketahui sebelumnya, insiden penganiayaan Imam ini bermula ketika ia diculik di kawasan Ciputa Timur, Tangerang, Banten. Setelah diculik Oknum Pas Pamres, ia disiksa karena menolak memberikan uang sebesar 50 juta. Sebelum tewas, pelaku juga sempat mengirimkan video penganiayaan kepada orang tua korban. Namun naasnya, selang beberapa waktu, Imam dikabarkan telah tewas.